Saat pagi, rekan-rekan media diinformasikan dari Pusko Operasi Damai Kartons 2024 bahwa benar, kemarin, hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, di daerah Yaukimo, telah terjadi gangguan kang timas berupa penembakan dan pembunuhan terhadap satu orang warga sipil atas nama Abdul Muzakir. Serologinya sebagai berikut, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, korban yang merupakan sopir damtrek sedang melintas di kampung Masi, Yaukimo. Di belakang, di bak damtreknya, terdapat 13 orang warga yang menumpang untuk menuju ke kota Yaukimo. Di perjalanan, tiba-tiba rombongan dihadap oleh 6 orang TKB. Satu orang menggunakan senjata api jenis SS-2, sedangkan lima orang membawa senjata tajam berupa parang, panah, dan bombang. Melihat kejadian tersebut, korban menghentikan mobil, kemudian berusaha memutar balik damtreknya, namun damtrek tersebut terperosok, sehingga mengakibatkan terkunci di semak-semak. Seluruh penumpang, sopir, dan kernetnya berusaha melarikan diri, namun naas bagi sopir, yaitu korban sama Abdul Muzakir, yang bersangkutan berhasil ditebak dan dibunuh oleh KKB. Yang ditumpangi oleh 13 masyarakat, kondisinya dalam keadaan dibakar oleh KKB. Ini terlihat pada saat kami melakukan olah TKB, api masih menyala, dan hasil olah TKB, kami menemukan beberapa barang bukti, namun tidak prinsip, yaitu barang bukti seperti tas, kemudian sendal, rokok, dan lain-lain. Berdasarkan saksi yang kami periksa, atas nama Neri Omu, ini merupakan kernet yang berhasil selamat, dia menjelaskan bahwa keenam orang KKB yang melakukan penghadangan, ini memiliki ciri-ciri bahwa salah satu pelaku menggunakan baju kaos dengan motif floreng, rambutnya kibal, kemudian menggunakan ikat kepala berwarna merah, kuning, dan hitam, yang merupakan warna keras merah KKB. Untuk 13 penumpang lainnya, sampai dengan saat ini kami masih melakukan pencarian, sambil kita olah TKB, dan perkembangan lebih lanjut, akan kami informasikan. Kami tegaskan, dari Satgas Otak Sida Mekater, akan terus melakukan pengejaran, penangkapan, dan melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan kapitas di wilayah hukum Kolda, Papua. Demikian, diinformasikan dari Yogyakarta. Terima kasih. Jangan lal, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.